Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan pembentukan Kabupaten Bogor Timur dan Indra Mayu Barat. Usulan itu disampaikan kepada Ketua DPRD Jabar pada 22 Januari lalu. Terkait hal tersebut ketika ditemui di kantornya, anggota DPRD Jabar fraksi PDIP Abdi Yuhana mengatakan pemekaran kedua wilayah tersebut merupakan langkah strategis Pemda dan DPRD Jabar. Menurutnya, usulan pemekaran tersebut bisa mempermudah aspek pelayanan masyarakat. Tidak representatifnya Kabupaten Kota, ada beberapa aspek yang berpengaruh. Pertama, pada aspek pelayanan. Coba bayangkan di Sukabumi, jumlah kecamatannya adalah 47 kecamatan, berbatasan dengan Banten. Sementara, ibu kota Kabupatennya itu ada di Cibadak dan di Pelabuhan Ratu. Nah, sehingga sangat memungkinkan sekali di beberapa kabupaten yang luas wilayahnya besar dan jumlah penduduknya juga banyak, itu untuk dilakukan daerah otonomi baru. Dengan adanya usulan membangun daerah otonomi baru, selain mempermudah pelayanan pada masyarakat, Abdi mengungkapkan hal ini juga akan mempermudah akses untuk pelayanan masyarakat. Dari aspek geografis, saya kira Kabupaten Kota di Jawa Barat ini cukup besar, seperti di Bogor, kemudian Sukabumi, Tasik Malaya, kemudian Cianjur, kemudian Cirebon, Garut, Indramayu. Nah, sehingga untuk memudahkan akses pelayanan masyarakat untuk datang ke ibu kota Kabupaten, saya kira perlu untuk dilakukan daerah otonomi baru. Abdi Yohana berharap, pemerintah pusat bisa segera membuka ruang bagi Jawa Barat untuk persiapan daerah otonomi baru. Ya, harapannya saya kira pertama di Jawa Barat ini untuk mempercepat proses pembangunan dan juga terkait dengan keadilan hubungan pusat dan daerah agar pemerintah pusat membuka ruang agak supaya CPDOB di Jawa Barat itu dikabulkan. Untuk Bogor, Barat, Garut Selatan, Sukabumi Utara, lalu kemudian menyusul Indramayu Barat dan Bogor Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!